Hai, masak bareng saya kali ini dalam episode Macam-macam Masakan Woku Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang tertarik dengan masakan Manado, channel ini tempatnya Silahkan dilihat-lihat video dalam channel ini Siapa tahu ketemu masakan Manado favorit yang sedang Anda cari-cari resepnya Woku adalah racikan bumbu khas suku Minahasa Dimana suku Minahasa ini identik dengan kota Manado Bumbu Woku merupakan racikan bumbu yang menonjolkan perpaduan macam-macam aromatis Bumbu Woku ini terdiri dari apa saja? Cabai Untuk taste authentic orang Manado Kita menggunakan cabai rawit dan kurang serak dengan aroma cabai keriting Namun jika teman-teman merasa cabai rawit itu terlalu pedas Silahkan saja ditambah dengan cabai keriting Cabai ini juga kita bisa pakai yang hijau, bisa juga yang merah Woku pakai cabai hijau ini sangat lumrah sekali di sini Dan juga punya rasa spesifik dibanding dengan kita pakai cabai merah Namun jika kita pakai cabai hijau kita harus ekstra hati-hati milih cabainya Karena kalau salah pilih rasanya akan pahit Bawang, jahe, kemiri, kemangi, daun bawang, daun pandan, daun jeruk, daun kunyit, dan serai Mau pakai kunyit silahkan karena kunyit diyakini sebagai penawar rasa amis Ada juga yang suka menambahkannya dengan lengkuas Bahkan juga dengan tomat Sesuaikan saja semuanya Menurut selera Tidak pakai daun salam ya Untuk infonya daun salam itu tidak ada dalam perbendaharaan bumbu masakan minahasa Semua masakan otentik minahasa itu tidak ada kandungan daun salam Juga woku ini tidak pakai gula ya teman-teman Dan sekarang mari kita lihat jenis-jenis masakan woku Nomor 1 Woku Belanga Ini masakan woku yang paling dikenal halayak ramai Dimasak di wajan Wajan itu orang menado bilangnya belangang goreng Selain di wajan juga dimasak dalam periuk tanah Rasanya beda loh teman-teman Kalau woku itu dimasak dalam periuk tanah Jika mau lihat cara masaknya ada di channel ini Nanti linknya saya sertakan dalam kolom description Soal masakan woku ini kering atau berkuah Sesuaikan saja menurut selera Ini dia penampakan masakan woku Belanga Ada macam-macam ya Ini saya masak pakai periuk tanah Sedap sekali rasanya Kalau yang ini versi ikan woku yang berkuah Dan macam-macam Yang kedua Woku Santan Masakan woku Santan biasanya berkuah Bumbunya sama Hanya saja ditambahkan dengan santan Dan biasanya suka ditambahkan dengan kunyit Yang ketiga Woku Kelapa Masakan woku Kelapa ini tidak terlalu dikenal oleh halayak ramai Saya pun mengenal masakan ini saat saya berkunjung ke daerah Tondano Pante Daerah Tondano Pante itu ada di daerah Pantai Timur Seperti ini kalau di petah Kita lihat Kota Manado ada di Pantai Barat di pesisir Laut Sulawesi Sedangkan daerah Tondano Pante terletak di Pantai Timur di pesisir Laut Maluku Daerah Tondano Pante itu masakannya juga spesifik loh Enak-enak lagi Nanti ya kapan-kapan saya ulas khusus kuliner tentang masakan daerah Tondano Pante Oke kita kembali ke woku Kelapa Untuk woku Kelapa ya bumbunya sama Hanya saja dimasak dengan air kelapa Dan ditambahkan dengan kelapa muda hingga yang mengkal Yang keempat woku daun Woku daun ini identik dengan pepes Biasanya dipakai daun pisang Namun untuk daerah-daerah tertentu Racikan bumbunya suka ditambahkan dengan belimbing wulu Tapi sekarang sudah jarang ditemui karena belimbing wulu itu sudah termasuk langkah Proses pepes ini bisa diproses bakar ataupun diproses buku Sesuaikan saja menurut selera Yang kelima woku woka Woku woka sama dengan woku daun atau pepes Hanya bedanya pemakaian bahannya aja Kalau woku daun atau pepes kita pakai daun pisang Kalau woku woka kita pakai daun woka Apa itu daun woka? Daun woka itu daun janur Prosesnya sama ya Bisa dibakar Bisa juga dikukus Itu dia 5 jenis masakan woku Kalau teman-teman tahu jenis masakan woku lainnya silahkan tulis di kolom komentar Sebagaimana kita ketahui tanah minahasa itu luas secara budaya maupun kulinernya Jadi dalam rumpun suku minahasa juga terdiri dari beberapa anak suku Yang kulinernya tidak harus sama Antara anak suku yang satu dengan anak suku yang lain Semoga bermanfaat Jika ingin info lagi tentang masakan manado Silahkan tulis di kolom komentar Semoga saya bisa bikinkan videonya untuk penjelasannya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya